Melihat starting eleven Sriwijaya FC dengan kehadiran tiga pemain baru, lebih garang dan kreatif. Menghadapi babak delapan besar Liga 2 Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 15 Desember 2021 mendatang, Sriwijaya FC dikabarkan telah memiliki kata sepakat tiga pemain anyar ke skuad Nil Maizar. Ketiga pemain tersebut yakni Kapten KS Tiga Naga, Gulam Fadkur Rahman, Striker Mubaba Bell United, Sunawan Rusni dan winger Laskar Ranggonang Angel Bertsani. Kehadiran Gulam di lini tengah Sriwijaya FC, diakini dapat menambah kreatifitas sektor gelandang. Dari ulasan Sriwijaya Pos, satu tempat di lini tengah dipastikan bakal jadi milik Gulam. Memiliki dribbling ciamik serta piawai dalam membuka ruang, menjadi keunggulan seorang Sunawan Rusni. Dengan kemampuan yang dimiliki, ia layak mengisi ujung tombak Laskar Wong Kito bersaing dengan Afriansyah dan Rudiana. Sementara itu, kehadiran Angel Bertsani tentunya akan memberikan warna berbeda di sektor sayap. Dengan kecepatan yang dimiliki serta skill mumpuni, tenaga Angel Bertsani sangat dibutuhkan di sektor flang kanan atau kiri Sriwijaya FC. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.